Seperti itu ya, ini kalau saya ubah jari-jari ini misalkan jadi 28 Maka luasnya 2464, kelilingnya 170 Berjumpa kembali di channel Cara Tutorial Teknologi Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara menghitung luas dan keliling suatu bangun datar menggunakan Microsoft Excel Supaya nanti lebih cepat Jadi kita tinggal input saja sisinya, panjangnya, lebarnya Maka langsung kita bisa mengetahui berapa luas dan berapa kelilingnya Saya sudah menyediakan 4 contoh bangun datar Persegi dengan rumusnya seperti kita ketahui Untuk mencari luasnya tinggal sisi kali sisi Kelilingnya 4 kali sisi Kemudian persegi panjang, ini rumus luas dan kelilingnya Kemudian lingkaran, rumus luas dan keliling Juga ada di sini segitiga untuk rumus luas dan kelilingnya Nah cara ini bisa kita gunakan juga untuk menghitung bangun datar yang lainnya ya Seperti misal trapezium, belah ketupat, jajaran genjang dan lain sebagainya Baik kita langsung mulai saja ya Di sini saya sudah menyediakan kolom untuk meng-input atau memasukkan sisinya Kemudian secara otomatis nanti luas dan kelilingnya terhitung Nah tentunya kita harus menuliskan dulu rumusnya di sini ya Rumus luas dari suatu persegi itu adalah sisi kali sisi Nah ini bisa dua cara kita menuliskan yang bisa sama dengan Sisi yang ini kali sisi yang ini G3 kali G3 enter Atau pakai tanda pangkat Sisi pangkat 2 Jadi nulisnya sama dengan G3 ini Nah tanda pangkat Menggunakan tanda Topi ya Kalau saya sebut Kalau di keyboard itu ada di angka 6 Tinggal dipangkatkan 2 seperti ini Oke kemudian rumus kelilingnya itu 4 dikali sisi Gampang ya 4 sama dengan 4 dikali sisi yang ini Enter Oke kita coba Misalkan panjang sisinya 10 Maka luasnya adalah 100 Kelilingnya adalah 40 Oke mudah ya Kita lanjut ke contoh yang kedua Persegi panjang Nah kalau di sini cuma 1 kali input Di persegi panjang itu 2 kali input ya Ada panjang dan lebar Luasnya tinggal dipanjang Dikalikan lebar Berarti sama dengan Sel yang ini G9 panjang Dikalikan G10 untuk lebarnya Kemudian enter Sedangkan kelilingnya Sama dengan 2 Kemudian dikali Kemudian kurung buka sama formatnya Panjang ditambah lebar Panjang yang ini Kemudian ditambahkan lebar yang Gurung tutup Enter Sekarang kita masukkan ya Panjangnya misalkan 25 Sedangkan lebarnya adalah 15 Maka luasnya adalah 375 Kelilingnya 80 Kita lanjut ke lingkaran Untuk lingkaran itu rumusnya Mencari luas adalah VR kuadrat R nya itu adalah jari-jari Nah V nya itu adalah nilai yang sudah diketahui Standar ya Konstanta Itu adalah 22 per 7 Saya tuliskan sama dengan disini Kemudian 22 Per 7 Enter Atau sama dengan 3,14 3,14 sekian sebenarnya ya Cuma kalau dibulatkan ini Jadi 3,14 Nah jari-jarinya nanti tinggal kita masukkan Berapa jari-jarinya Sekarang kita Tuliskan dulu Lumus luasnya Sama dengan V dikali R kuadrat V nya yang ini Kemudian dikalikan Jari-jarinya Dipangkatkan 2 Enter Seperti itu Kemudian kelingnya Sama dengan 2 Dikali V yang ini Dikalikan Jari-jari Enter Kita buat misalkan Jari-jarinya 7 Enter Nah maka Luasnya adalah 154 Dan kelingnya adalah 44 Seperti itu ya Nah ini kalau saya ubah Jari-jarinya misalkan jadi 28 Maka luasnya 2464 Kelilingnya 176 Oke lanjut ke soal yang terakhir Untuk segitiga Luas itu Rumusnya adalah Alas dikali tinggi Dibagi 2 Kemudian Untuk kelilingnya tinggal Sisi 1 Sisi 2 Ditambah sisi 3 Atau alas Nah ini ada yang kurang ya Sisinya ini belum diketahui nanti Disini berarti kita tambah 3 unsur 3 inputan ya Disini Sisi 1 Sisi 2 Dan sisi 3 Seperti itu Karena kalau alas ini berarti sisi yang bawah Tinggi nanti dari sini ke Atas ini Oke Kita cek Cara mencari luasnya itu sama dengan Alas dikali tinggi Nah dibagi 2 Nah ini dibagi ini harus pakai tanda kurung ya Disini kita pakai dalam kurung Kemudian dibagi 2 Oke Sedangkan kelilingnya ya itu tinggal menjumlahkan saja Ketiga sisinya Sama dengan Sisi 1 Sisi 1 Tambah Sisi 2 Tambah Sisi 3 Enter Sekarang kita ingin mencari luas ya Nah masukkan alasnya Misalkan alasnya 10 Tingginya misalkan 30 Enter Maka diketahui luasnya adalah 150 Untuk mencari keliling ini mudah ya Sisi 1 misalkan tadi Alasnya ya Alasnya itu 10 Kemudian Sisi 2 nya 40 Sisi 3 nya 40 Misalkan Maka kelilingnya langsung dijumlahkan 90 Baik demikian bagaimana cara menghitung Sebuah rumus luas dan keliling Dibangun datar ini menggunakan Microsoft Excel ya Sangat mudah dan cepat Ini bisa membantu Anda Untuk melakukan perhitungan secara otomatis Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen jika ada pertanyaan Sampai berjumpa pada video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya